Rianti masih tidak tahu harus bagaimana dia mondar-mandir di kamarnya. Apakah kamu merindukan ayahmu? Rianti berbicara pada perutnya sendiri seraya mengelusnya lembut. Ibu sebenarnya kasihan sama ayah. Dia pasti kesepian di rumah. Dia juga pasti capek jika harus setiap hari pulang pergi Jakarta-Bandung. Apakah kita pulang saja? Rianti seolah sedang berbicara dengan anaknya. Mungkin benar, ayahmu ingin dekat denganmu. Rianti mengambil HP di atas meja bergegas menelpon Aditya. Tak hanya sekali di ringnya Aditya sudah menjawab teleponnya. Iya, kenapa Rianti? Soalnya Aditya di ujung telepon. Kamu di mana? Aku masih di kantor. Kenapa? Ada masalah. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Aditya panjang lebar. Pulang, Rianti berkata pelantannya. Kirinya sambil terus mengusap perutnya. Pulang, ke rumah. Serius? Tanya Aditya tak percaya. Iya, aku mau pulang. Ya udah, aku jemput sekarang ya. Eh, nggak usah, Dit. Aku bisa naik taksi. Nanti kerjaanmu gimana? Apa? Aku lagi santai kok. Kerjaan aku nggak banyak. Cuma nanti ada rapat biar aku minta. Tanya ganti hari aja. Yaudah, aku jemput kamu sekarang ya. Tidak, kamu hati-hati. Iya, sayang. Jentung Rianti berdebar mendengar Aditya memanggilnya sayang. Dia tersenyum-senyum sendiri. Sayang. Aditya memanggilku sayang. Rianti berkata tak percaya. Siapkan mobil. Aditya menghubungi Johan yang entah ada di mana. Tapi dia selalu muncul tepat waktu. Baik, Pak. Aditya berjalan menuju lip setelah sebelumnya memberi tahu Tanya untuk mengundur semua jadwal hari ini. Ting, pintu lip terbuka. Aditya gegas memasukinya. Tidak lama lip terbuka dan Aditya keluar dengan langkah panjang menghampiri Johan yang sudah menunggu di samping mobil. Saya mau jemput ibu. Kata Aditya pada Johan. Baik, Pak. Johan dengan sigap membukakan pintu penumpang. Kamu tidak usah ikut. Biar saya sendiri saja. Ucap Aditya langsung menduduki kursi pengemudi. Tapi, Pak. Johan berusaha mencegahnya. Tidak ada tapi. Tapi. Apa kamu sangat senang menggangguku berdoa dengan Rianti? Aditya tersenyum melihat Johan yang kikuk dengan ucapan Aditya. Sudah kau istirah saja. Temu istrimu di rumah. Ujar Aditya seraya menghidupkan mesin mobil. Sedangkan Johan menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal. Dia mendesak begitu melihat Aditya membawa mobil dengan kencang. Dia selalu khawatir. Melihat Aditya membawa mobil yang seolah tidak mengenal rem. Bukan khawatir pada Aditya. Tapi pada pengendara lain. Yang mungkin akan terkenal makiannya saat jalanannya terhalang kendaraan lain. Mau kemana Aditya? Tanya Rama yang melihat Aditya pergi terburu-buru. Johan yang terkejut dan berpikir sejak kapan Rama ada di sampingnya. Memutar kepalanya menengok pada Rama. Jemput ibu pak. Rianti mau pulang. Tanya Rama tak percaya. Rasanya aneh. Rianti mau diajak Aditya pulang. Iya pak. Maaf pak. Saya permisi Johan Seraya merundukkan kepala pada Rama. Dan beranjak pergi. Dia benar-benar ingin pulang dan bertemu istrinya sekarang. Seperti yang diperintahkan Aditya. Meninggalkan Rama yang masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Benar saja sepanjang jalan Aditya memang kelakson tak sabaran pada kendaraan di depannya. Tak lama berselang mobilnya sudah sampai di rumah Nanda. Dilihatnya Rianti sedang duduk di teras menunggunya. Aditya turun dari mobil Seraya tersenyum mendekati Rianti. Yang dengan cepat berdiri begitu melihat Aditya. Mau pulang sekarang Rik? Tanya Nanda yang sejak tadi menemani Rianti menunggu Aditya. Iya itu Aditya udah datang. Rianti sambil matanya terus melihat Aditya. Ya sudah hati-hati kamu kalau ada apa-apa cepat hubungi aku. Ujar Nanda memeluk Rianti erat seolah tidak rela Rianti pergi meninggalkannya. Rianti mengangguk. Ya udah aku berangkat sekarang ya. Ujar Rianti sambil membawa tasnya yang dengan cepat diambil oleh Aditya. Jaga Rianti ujar Nanda pada Aditya yang dijawab dengan anggukan dan senyuman. Aditya menggunakan pintu untuk Rianti. Rianti masuk dan duduk di sebelah Aditya. Kita berangkat sekarang ucap Aditya setelah duduk di belakang kemudi. Mobil melaju pelan di jalan Bandung tidak ada kata-kata yang keluar dari keduanya. Hanya sesekali Rianti melirik pada Aditya yang tengah fokus mengendarai mobil. Tiba-tiba Aditya meraih tangan Rianti dan mengecupnya. Membuat pemilik tangan tersipu malu. Rianti mencoba menghidupkan suasana yang sejak tadi hening. Hanya itu yang keluar dari mulut Aditya. Sedang matanya masih fokus melihat jalan. Tangan kirinya masih tetap memegang tangan Rianti yang membuat dia menyatir menggunakan satu tangan. Kenapa? Tanya Aditya kemudian. Karena Rianti tidak juga bicara setelah memanggil namanya. Kau yakin? Ingin aku pulang. Rianti berkata pelan sambil menatap jalan melalui kaca di samping. Kau tidak yakin untuk apa aku menjemputmu. Kata Aditya tanpa memalingkan wajahnya pada Rianti. Hening kembali tercipta setelah itu mobil masih terus melaju memecah kegelapan malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.